Intro Panglima TNI yang baru disahkan DPR RI Laksamana Yudho Margono angkat bicara mengenai pangkat Letnan Kolonel Tituler yang disematkan terhadap publik figur Deddy Corbusier oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu telah melalui persetujuan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Terkait dekatan, maksud kami terkait desakan pencabutan pangkat tersebut, Yudho mengaku akan terlebih dahulu menanyakan langsung kepada Jenderal Dudung sebagai KSAD. Di sisi lain, Yudho menyebut penyematan gelar tersebut untuk Deddy Corbusier tidak masalah. Hal itu dinilai memiliki keahlian yang bersifat khusus untuk kemajuan institusi TNI. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara simbolis memberikan pangkat militer tituler kepada Deddy Corbusier. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari membenarkan pemberian pangkat militer tersebut. Sementara itu, Juru Bicara Menhandah Nil Anzar Simanjuntak menerangkan pangkat Letkol tersebut yang disandang oleh Deddy Corbusier memiliki konsekuensi. Yakni Deddy akan terikat pada aturan militer termasuk kehilangan hak pilihnya selama menjalankan tugas. Daniel pun menjelaskan pangkat tituler tersebut bersifat sementara. Dikatakan lebih lanjut, pangkat ini dikeluarkan dan disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSADD Jenderal Dudung Abdurrahman. Pemberian Letkol tituler itu berdasarkan PP No. 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit pasal 5 ayat 2, pasal 29 dan peraturan Panglima No. 40 Tahun 2018 tentang kepangkatan prajurit TNI, pasal 35. Daniel berujan, Deddy mendapatkan pangkat tersebut dengan pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI. Seperti komunikasi di media sosial, diharapkan Deddy dapat membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjalan, maksud kami menjaga pertahanan Republik Indonesia. Gadis penat TNI Berikjen Hamim Tohari mengatakan, pangkat Letkol tituler ini diberikan berdasarkan permintaan dari Menhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.